Saya punya keputusan, komitmen untuk saya mau membelah masyarakat atau tidak. Kalau saya tidak ambil keputusan itu berarti selamanya saya tidak akan membelah masyarakat lagi karena momentum untuk membelah pada saat itu. Karena permasalahan ini kalau orang hanya lihat dari kacamata ini ya susah. Kecuali orang yang pakai hati, kalau pakai hati apa yang tidak bisa dilihat dengan mata ini bisa dilihat di mata hati. Di tanah Papua kita tidak butuhkan orang-orang yang punya kata-kata yang kuat, pandai orasi. Di tanah Papua hanya membutuhkan orang yang hatinya kuat, hatinya tulus, hati melayani. Hikmat dari Tuhan dan untuk demi kebenaran ya kita tidak takut, kita percaya bahwa Tuhan akan membelah kita. Kegiatan-kegiatan yang kecil atau kegiatan-kegiatan yang bagaimana untuk perumah masyarakat, pertanian segala macam supaya masyarakat punya hak kulayat itu, tanahnya tidak pergi kemana-mana, tanah tetap milik mereka. Mereka tetap dapat pendapatan walaupun kecil tapi berkelanjutan untuk selama-lamanya hutannya terjaga, mereka punya haknya ada, kehidupan mereka tetap terjaga dengan baik. Terima kasih telah menonton!